Sekjen PDI Perjuangan Hasid Kristianto mengunjungi rumah duka relawan Ganjar Mahfud MD, almarhum Muhandi Nawanto warga Sleman dari istimewa Yogyakarta yang meninggal dunia setelah dianiaya sejumlah oknum pendukung Capres-Cawapres tertentu di Simpang 3 Magu Harjo pada minggu 24 Desember 2023 lalu. Kedatangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mengucapkan duka cita. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto melakukan kunjungan ke daerah istimewa Yogyakarta dan berkesempatan mengunjungi rumah duka almarhum Muhandi Nawanto di Dusun Kembangan Magu Harjo, Depok Sleman. Selain menyampaikan ucapan duka dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Hasto juga memberikan bantuan uang duka kepada keluarga. serta berjanji akan memberikan beasiswa kepada anak semata wayang almarhum. Hasto mengingatkan, setiap simpatisan dan anggota partai mendukung Ganjar Mahfud juga merupakan satu keluarga besar PDI Perjuangan. Kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga agar tidak boleh ada kekerasan lagi atas nama siapapun. Mereka yang telah duduk sebagai pemimpin harus memperjuangkan kekuasaan itu untuk rakyat dan bukan untuk keluarga. Karena untuk menjadi pedesiden itu melalui perjuangan dari anak ranting, ranting, pengurus anak cabang hingga simpatisan, bahkan banyak juga yang menjadi korban tindak kekerasan. Ya karena itulah ketika kami mendengar ada korban tindak kekerasan dan itu menimpa almarhum Mas Andi, maka kami datang untuk menyampaikan juga cita dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan keluarga besar PDI Perjuangan. Almarhum Muhandi Mawanto adalah korban penganiayaan oleh kelompok masa di Simpang Tiga Maguaharjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada minggu 24 Desember 2023. Saat itu para pelaku melintas di kampung dan melakukan perusahaan bendera salah satu partai yang terpasang di tepi jalan. Almarhum kemudian mengingatkan para pelaku namun naas, korban dianiaya, hingga akhirnya meninggal dunia. Demikian Agung Nugroho dan Ari Feriawan, TVR Yogyakarta, melaporkan.